Jadi beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita berwudhu Yang pertama jangan kita goyangkan tangan kita sehingga air itu bisa nyiprat kemana-mana Kemudian dan jangan kita tampar wajah kita atau kepala kita dengan air ya Dengan tamparan yang keras Dan selanjutnya jangan kita berbicara di tengah-tengah wudhu Kemudian dan juga jangan kita tambahi baju Suhan kita lebih dari tiga kali Lalu yang selanjutnya jangan perbanyak tuangan air dengan tanpa hajat Apalagi cuma gara-gara was-was Ini harus dihindari Dan yang selanjutnya adalah janganlah kita berwudhu menggunakan air musyamas Air yang terkena sengatan matahari secara langsung Nah dan tujuh perkara ini adalah perkara-perkara yang makruh ketika kita berwudhu Jadi hukum kita melakukan perkara-perkara yang harus kita hindari ini adalah makruh Kalau kita berbicara di tengah wudhu berarti hukumnya makruh Dilakukan tidak berdosa ditinggalkan berpaha Berpahala Kalau ada orang aja ngomong di tengah-tengah wudhu kita tidak jawab Kita teruskan wudhu kita sampai selesai baru kita jawab Berarti kita berpahala Kenapa? Karena kita meninggalkan sesuatu yang makruh Hadirin Rahimahkumullah Kita melanjutkan pembahasan kita Kajian kitab Bidayatul Hidayah Yang disusun oleh imam Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Ghazali Beliau meneruskan Daripada pembahasannya Sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana Ketika seseorang itu Berhasil mengamalkan semua doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berwudhu Bagaimana fadilahnya Kemarin Alhamdulillah di pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu anikum Magala radiyallahu an Anggal musanif Al-Imam al-Hujjatul Islam Abil Hamid Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anallahu bihi Wabi ulumihi Ufidharain Amin Ila angal Wajtanib fi wudhu'ika sab'an Wa la tanfut yadaika Faturashya al-ma Wa la talatim wajhaka Wa raksaka bil ma'i latman Wa la tatakallam fi athnai al-wudhu'i Wa la tazid fi al-gusli Ala thalati maratin Wa la tuqthir sabbal ma'i min ghairi hajatin Bimujarradil waswasati Falilmu waswisina shaytanu yadhaku bihim Yuqalu lahu al-walhan Wa la tatawadak bil ma'i al-mushammas Wa la fil awani al-sufriyah Fahadihi sab'atun makruhatun Fil wudhu' wa fil khabar Anna man zhakaradlaha Inda wudhu'ihi tahharadlahu jasadahu kullahu Wa man lam yadhkurillaha Lam yatattahhar minhu Ila ma'asawbahul ma'a Ila akhiri ma'kala radiyallahu anhu wa'ardha Bismillahirrahmanirrahim Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali Beliau berkata Di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah Kemudian bagi kita Orang-orang yang melaksanakan wudhu Maka hendaknya Kita harus menghindari Di dalam wudhu kita Tujuh perkara Kita harus menghindari Di dalam wudhu kita Tujuh perkara Apa saja tujuh perkara itu Yang harus kita hindari Ketika kita berwudhu Ya Sebagaimana ketika kita berwudhu itu Ada anjuran-anjuran Tentu ketika kita berwudhu Juga ada larangan-larangan Yang hendaknya kita tinggalkan Dan itu ada tujuh Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Di dalam kitabnya Apa saja tujuh perkara tersebut Yang pertama adalah La tanfut yadaika faturas shalma Kata Imam Al-Ghazali Jangan kau Gerakkan tanganmu Sehingga air itu Nyiprat Ya Sehingga air itu Nyiprat Jadi ketika kita berwudhu Ketika kita berwudhu Air tangan itu Jangan digerak-gerakkan Akhirnya apa Airnya nanti Nyiprat-nyiprat Ya Ini Jangan kita lakukan Ketika berwudhu Terutama Setelah habis shalat Biasanya habis shalat Biasanya gini Nah Ini ada beberapa orang yang Kebiasaan melakukan hal ini Ini hendaknya dihindari Jangan Jangan kita Gerak-gerakkan tangan Sehingga Air itu Kemudian yang kedua Ketika kita berwudhu Jangan kita Tampar wajah kita Atau kepala kita Menggunakan air Ya Juga banyak Tas Ya Ada ya Kadang-kadang ambil air ya Bukan Yang halus Yang halus Dilatakan Kadang-kadang ada beberapa orang Ngambil air itu langsung di Tas gitu ya Di get no ya Ada yang kayak gini Nah ini Ini Dianjurkan Untuk dihindari Jangan dilakukan Nggak baik Ya Ini Kadang-kadang Langsung get no ya Atau di kepala Langsung Tas 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 Ditepas di windasi Ya Ini Lebih baik dihinda Ini Ini banyak Kejadian kayak gini Biasanya Kalau disini Wallahualam ya Mungkin tidak ada Mudah-mudahan Tidak ada ya Kalau di Beberapa tempat itu Saya sempat melihat Ada Memang ada Ya Keras Ngelempar air ke muka itu Keras Nah hal-hal yang seperti ini Juga harus Dihindari Kemudian Selanjutnya Yang Harusnya kita hindari Ketika kita berwudu Adalah Wala tataka Lam fi asna il wudu Jangan berbicara Di tengah-tengah Wudu Ya Kalau Kalau kita wudu Jangan berbicara Ketika kita berwudu Berwudu Ya Tinggalkan Pembicaraan Ada orang aja Ngomong Wudu Sik Selesai Sudah selesai Baru teruskan ngomongnya Ya Jangan sampai Kita berbicara Di tengah Apalagi ngomongkan Hal-hal yang tidak penting Ya Hal-hal yang Sebetulnya kita perlu Berbicara saja Kalau bisa dihindari Gitu Apalagi ngomongkan Hal-hal yang tidak penting Sama temennya Wudu Tengah-tengah wudu Ya apa Anu Sekolah Ustaz Sopama ya Ini tengah-tengah wudu Belum selesai wudunya Gak boleh Kalau kita wudu Gak boleh bicara Bicara Selesaikan dulu Malah Kita dianjurkan Untuk membaca Doa Doa apa Kemarin itu Kita bahas doanya Mulai kita Membasu tangan Sampai basu kaki Semua ada doanya Jadi kita Biar sibuk Dengan wudu Dan sibuk Dengan doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Setelah itu Mau berbicara Monggo Silahkan Jangan berbicara Di tengah Tengah wudu Wis bicara Di tengah Wudu Pas wudu Di jeding Omong-omongan Ini biasanya Kalau jeding itu Nempel Itu biasanya Omong-omongan Dari dalam jeding Ini tengah-tengah Wudu Belum selesai Omongan Tidak penting Maka hal-hal Yang seperti itu Harusnya Kita hindari Jangan Berbicara Ketika Berwudu Setelah Berwudu Mau berbicara Monggo Silahkan Ahlan Nusahlan Yang penting Jangan ketika Wudu Kemudian Yang selanjutnya Adalah Walatazid Filgusli Ala Thalati Marrotin Jangan Menambahkan Basuhan Di anggota Wudu Lebih dari Tiga kali Kita Membasuh Anggota Wudu Satu kali Hukumnya Wah Wajib Dua kali Hukumnya Mubah Tiga kali Hukumnya Sunnah Keempat Hukumnya Makruh Mak Makruh Makanya Kita dianjurkan Jangan sampai Kita menambahkan Basuhan Di dalam Anggota Wudu Lebih dari Tiga kali Anubib Ini mantep Jangan Tiga kali Sudah sunnahnya Kita mengikuti Sunnah Rasul Tiga kali Satu kali Hukumnya Wajib Dua kali Hukumnya Mubah Tiga kali Hukumnya Sunnah Empat kali Hukumnya Mak Makruh Kalau makruh Berarti Kalau kita Melakukan Tidak Berdosa Kalau kita Tinggalkan Hukumnya Berpah Berpahala Kebalikan Dari Sunnah Kalau Sunnah Kita Lakukan Berpahala Kita tinggalkan Tidak Berdosa Tapi Kalau makruh Kita Lakukan Tidak Mendapat Dosa Kita Tinggalkan Mendapatkan Pah Pahala Jadi Makruh Ini Kebalikannya Sunnah Kalau Mubah Mubah Itu Tengah-tengah Dilakukan Ya Tidak Berdosa Dilakukan Ya Tidak Berpahala Ditinggalkan Tidak Berdosa Ditinggalkan Tidak Berpahala Kalau Wajib Wajib itu Kita Lakukan Hukumnya Berpahala Kita Tinggalkan Hukumnya Berdosa Paham Ya Jadi Kalau Haram Kita Lakukan Berdosa Ya Kita Tinggalkan Berpahala Bingung Jadi Mubah Itu Tengah-tengah Sunnah Itu Lawannya Makruh Wajib Lawannya Haram Gitu Ya Wajib Lawannya Haram Kemudian Jangan Kita Lebihkan Basuhan Kita Lebih Daripada Tiga K Tiga Kali Apalagi Air Yang Kita Gunakan Itu Air Masjid Ya Air Wakof Gak Boleh Bisa Haram Isrof Ya Berlebih-lebihan Dalam Menggunakan Air Gak Ada Hajat Padahal Air Itu Disediakan Untuk Maslahat Umat Muslim Disediakan Untuk Wudu Sumpama Wudunya Sudah Saya sudah Sampai Kesuna Tapi Ditambahi Lagi Ini Berarti Isrof Berlebih-lebihan Nah Berlebih-lebihan Ini Hukumnya Bisa Jatuh Hukum Haram Kalau itu Air Masjid Kalau itu Air Sendiri Ini Air Di rumah Saya Ya Tidak Haram Tapi Hukumnya Mak Mak Ruh Lebih-baik Dihindari Jadi Terus Kemudian Yang Selanjutnya Hal Yang Seharusnya Kita Hindari Ketika Kita Berudu Adalah Kemudian Jangan Kita Tambahi Tuangan Air Ketika Kita Membasuh Anggota Wudu Tanpa Hajat Apalagi Hanya Berlandaskan Was-was Yang Ada Di Dalam Hati Ya Kalau Kita Wudu Itu Gunakan Air Seperlunya So Mbama Kita Membasuh Tangan Oh Apa Namanya Kalau Pakai Setengah Ciduk Sudah Cukup Setengah Ciduk Cukup Tapi Difulno Difulno Ini Berarti Apa Namanya Melebihkan Basuhan Melebihi Apa Namanya Tuangan Air Ini Tidak Boleh Ditinggalkan Kenapa Karena Isrof Tadi Apalagi Karena Was Was-was Was-was Itu Was-was Itu Harus Dilawan Karena Was-was Itu Dari Perasaan Was-was Itu Dari Pikiran Dikatakan Dikatakan Kalau Ada Orang Itu Melebihkan Basuhan Sampai Kadang-kadang Sampai Keleben Sampai Kelambini Telus Kape Ada Banyak Was-was Sampai Kadang-kadang Dia itu Wuduk Sampai Ke Bajunya Bajunya Sampai Basah Semua Sarunya Sampai Telus Kape Was-was Ini Orang-orang Yang Was-was Ditertawai Sama Syaitan Dikatakan Syaitan Yang Mengganggu Kita Ketika Kita Berwuduk Nama Syaitannya Itu Al-Walhan Namanya Syaitan Yang Mengganggu Seseorang Ketika Dia Berwuduk Kadang-kadang Kita Sudah Tiga Kali Sudah Sempurna Tapi Kurang Mantep Ditambah Mana Sudah Sempurna Sudah Bahasa Sempurna Kurang Mantep Aku Kurang Pas Satu Ini Semua Gara-gara Gara-gara Was-was Was-was Itu Penyebabnya Apa Dikatakan Al-Imam Gozali Was-was Itu Sebagaimana Sudah Pernah Kita Bahas Was-was Itu Salah Satu Penyebab Terbesarnya Adalah Gara-gara Ketika Kita Istinjak Kurang Bersih Apa Gara-gara Ketika Kita Istinjak Kurang Ber Bersih Kadang-kadang Mohon maaf ya Ini Ada orang itu Buang air kecil Tapi Ketika dia itu Cewo Sembarangan Akhirnya Bekas-bekas Daripada Najis itu Masih menempel Dipakai Nah Itu Penyebab Dari Was-was Penyebab Penyebab Terbesar Dari Was-was Itu Gara-gara Dia itu Kurang Perhatian Di dalam Hal Istinjaknya Masih ada Cipratan-cipratan Tapi Kak Ngurus Anggep Mari Orang itu Ketika dia Buang air kecil Cipratannya Itu Luar biasa Makanya Kalau kita itu Buang air kecil Kita Diajarkan Untuk Duduk Kenapa Biar Danyiprat Kemana-mana Kadang-kadang Ada orang Kepepet Nguyung Ngatik Mohon maaf Buang air Berdiri Tanpa Dia sadar Kotorannya Itu Nyiprat Ke badannya Tapi yang dibersihkan Cuma kemaluannya Tau Tidak Dibersihkan Semua Nah Bekas-bekas Percikan-percikan Itu Yang menimbulkan Was-was Di dalam hati Kalau ada orang Yang masih Merasa Was-was Coba Diperbaiki Setelah ini Ketika Beristinjak Insyaallah Ketika kita Perhatian Dengan istinjak Kita Insyaallah Was-was Akan hilang Dari dalam hati Kita Lama Sedikit Tidak Apa-apa Istinjak Kesuai Cewa Diratakan Airnya Yang penting Tidak ada Cipratan Najis Yang masih Nempel Ketubu Kita Kalau masih Ada cipratan Najis Hatinya Was-was Kemudian Ketika dia Sholat-sholatnya Tidak Kenapa Karena masih Ada najis Nempel Di bedannya dia Gitu ya Allah Diharap Tenang Diharap Tenang Allah Kita lanjutkan Kita lanjutkan Jadi Ketika Ketika Seseorang Ada Perasaan Was-was Di dalam hati Maka Hendaknya Perhatikan Ketika Dia Istinjak Ketika Dia itu Membersihkan Dirinya Dari bekas Kotoran Yang dia Keluarkan Kemudian Ada juga Cara Ulama Ulama Memberikan Solusi Ketika Dia itu Ketika Dia itu Was-was Ketika Dia itu Was-was Dengan Cara Dia itu Dengan Cara Dia itu Keluar Keluar Nyari Tanah Yang lapang Tembus Langit Lalu Mengangkat Kepalanya Dan Mengatakan Ya Allah Ya Allah Jadi Orang Kepingin Maksiat Orang Was-was Kok Bergejola Kita Tak Bisa Mengontrol Badan Kok Tambah Nemen Maka Caranya Kita Keluar Cari Tanah Lapang Angkat Kepala Kita Dan Mengucapkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Insya Allah Keinginan Untuk Berbuat Hal-hal Yang Tidak Baik Dan Was-was Yang ada Di dalam Hayati Kita Dihilangkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Syaitan Tidak Bisa Menganggu Kita Dari Atas Jadi Syaitan Itu Menganggu Dari Depan Kanan Kiri Belakang Dan Dari Bawah Tapi Tidak Bisa Menganggu Kita Dari Arah Atas Makanya Kita Panggil Nama Allah Sembari Kita Menghadap Ke Arah Atas Insya Allah Kita Diberikan Pertolongan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kasian Orang Orang Was-was Itu Kasian Kita Melihat Malah Kayak Orang Gila Orang Was-was Ini Gara-gara Was-was Sampai Orang Gila Sudah Sudah Selesai Sudah Sempurna Tapi Diterus Kadang-kadang Sampai Banyunin T Kadang-kadang Wudu Sampai Sampai 15 Menit Sampai 20 Menit Gara-gara Apa? Gara-gara Was-was Wudu Basuh Muka Mane Apa? Niat kusik kurang pas Itu was-was Gak usah Terlalu ngepas-ngepas Ya Allah Niat Duduk Dilah Itala Mari Diteruskan Harus dilawan Perasaan itu Kalau gak dilawan Terus Kayak gitu Terus Akhirnya Was-was Terus Kemudian Walatatawadda Bilma'il Musyamas Janganlah Kita ini Berwudu Dengan Ma'ul Musyamas Apa Ma'ul Musyamas Itu Ma'ul Musyamas Itu Adalah Air Yang terkena Sengata Matahari Secara Langsung Ya Walafi awani Sufriyat Walafi awani Sufriyah Dan juga Jangan kita itu Berwudu Ada di tempat Yang dia itu Bisa Apa ya Wadah Yang bisa Mengantarkan Hawa panas Gitu ya Jadi Kalau seandainya Kita 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 Gambarkan ya Ada wadah Seumpama dari logam Atau dari Besi Ya Kemudian di dalamnya Ada air Dan di bawah Sengatan Mahatahari Secara langsung Ya Air itu Bisa Panas Kena Sengatan Matahari Apalagi Wadahnya Besi Tambah Panas Gitu ya Nah Ini yang dikatakan Adalah Maul Musyamas Air Yang terkena Sengatan Matahari Secara Langsung Apakah Kita Boleh Berwudu Menggunakan Air Seperti Itu Boleh Tapi Lebih Baik Dihindari Ya Lebih Baik Dihindari Kita Mungkin Apa Namai Ada Air Wadahnya Besar Tempatnya Apa Namai Bisa Mengantarkan Hawa Panas Kena Matahari Secara Langsung Gak Ditutupi Tandon Dari Aluminium Tapi Gak Ditutup Gak Tutupi Gak Tutupi Dibuka Kena Matahari Langsung Ini Maul Musyamas Tapi Biasanya Maul Musyamas Itu Maul Musyamas Itu Jarang Ada Di Indonesia Ya Maul Musyamas Itu Jarang Ada Di Indonesia Karena Indonesia Alhamdulillah Airnya Gak Kurang Kurang Apalagi Ketapang Kenapa Belakang Gunung Depan Laut Banyu Gunung T Belayung Laut Insya Allah Kaki Ra' Asa Allah Sala Muhammad Ya Masya Allah Ketapang Ini Luar Biasa Belakang Gunung Remuk Penawar Lain Lain Airnya Bagus Airnya Entek Gak Masalah Belayu Laut Boleh Tapi Buk Pake Air Laut Ya Boleh Kenapa Karena Itu Disebut Maut Tahur Air Yang Suci Mesucikan Air Yang Murni Air Yang Murni Itu Adalah Air Air Yang Turun Dari Langit Atau Air Yang Nyumber Daripada Bumi Termasuk Air Yang Asli Dari Bumi Adalah Air Laut Laut Rasa Ini Asin Memang Murni Memurni Asin Gara 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 Gar Memang Asli Penciptaannya Asin Ini Murni Gak Dirubah Maka Kita Boleh Menggunakan Air Tersebut Untuk Bersuci Alhamdulillah Jadi Begitu Jadi Beberapa Hal Yang Harus Kita Hindari Ketika Kita Beruduk Yang Pertama Jangan Kita Goyangkan Tangan Kita Sehingga Air Itu Bisa Nyiprat Kemana Mana Kemudian Dan Jangan Kita Tampar Wajah Kita Atau Kepala Kita Dengan Air Dengan Tamparan Yang Keras Dan Selanjutnya Jangan Kita Berbicara Di Tengah Tengah Wudu Kemudian Dan Juga Jangan Kita Tambahi Basuhan Kita Lebih Dari Tiga Kali Lalu Yang Selanjutnya Jangan Perbanyak Tuangan Air Dengan Tanpa Hajat Apalagi Cuma Ini Harus Dihindari Dan Yang Selanjutnya Adalah Janganlah Kita Berbudu Menggunakan Air Musyamas Air Yang Terkena Sengatan Matahari Secara Langsung Kemudian Disebutkan Disini Fahadzihi Seb'atu Makruhatun Fil Wudu Nah Dan Tujuh Perkara Ini Adalah Perkara Perkara Yang Makruh Ketika Kita Berbudu Jadi Hukum Kita Melakukan Perkara Perkara Yang Harus Kita Hindari Ini Adalah Makruh Kalau Kita Berbicara Di Tengah Wudu Berarti Hukum Makruh Dilakukan Tidak Berdosa Ditinggalkan Berpaha Berpahala Kalau Ada Orang Ngajak Ngomong Di Tengah Tengah Wudu Kita Tidak Jawab Kita Teruskan Wudu Kita Sampai Selesai Baru Kita Jawab Berarti Kita Berpahala Kenapa Karena Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Makruh Kemudian Dikatakan Bahwasannya Sesungguhnya Siapa Orang Yang Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Atau Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Dia Berwudu Maka Niscaya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Membersihkan Jasadnya Secara Keseluruhan Semua Jasadnya Akan Dibersihkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Dia Berwudu Dan Ketika Dia Berwudu Dia Selalu Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Wama Lami Yadhkur Laha Lami Yata'alam Yatatahar Minhu Illa Ma Asobah Ulma Dan Siapa Orang Ketika Dia Berwudu Dan Dia Tidak Berdikir Dan Tidak Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Berwudu Maka Niscaya Allah Tidak Akan Mensucikan Badannya Kecuali Bagian Yang Terkena Air Jadi Kalau Ada Orang Wudu Sambil Melakukan Hal-hal Yang Makruh Di Dalam Wudu Atau Dia Berbicara Dan Lain Lain Awal Hasil Dia Tidak Tidak Zikir Kepada Allah Maka Yang Suci Cuma Anggota Wudu Loh Kan Memang Gitu Tapi Kalau Orang Itu Wudu Ketika Dia Wudu Sambil Ingat Kepada Allah Yang Disucikan Sama Allah Bukan Cuma Anggota Wudunya Tapi Seluruh Jasad Disucikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Alam Bishwab Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Yang Barokah Bermanfaat Sedikit Demi Sedikit Kita Pelajari Ilmu Ini Mudah-mudahan Harapan Kita Kita Bisa Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Memiliki Ilmu Yang Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Tambah Hari Ibadah Kita Tambah Baik Tambah Hari Kita Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Harapan Kita Pada Ujungnya Allah Tutup Usia Kita Dalam Keadaan Husnul Khatimah Mudah-mudahan Yang Hadir Di Tempat Ini Allah Ampuni Dosa-dosanya Berkat Salawat Dan Taklim Dan Belajar Ilmu Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Mudah-mudahan Yang Hadir Di Tempat Ini Semua Kesalahan Dan Aib Ditutup Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Semua Yang Hadir Di Tempat Ini Wafat Dalam Keadaan Husnul Khatimah Kita Berharap Kepada Allah Sebagaimana Kita Kumpul Di Dunia Mudah-mudahan Nanti Kita Kumpul Lagi Di Akhirat Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Mudah-mudahan Mungkin Di Antara Sahabat Kerabat Keluarga Tetangga Kita Yang Belum Dapat Hidayah Mudah-mudahan Mereka Cepat Dapat Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Bisa Berkumpul Lagi Di Akhirat Di Surga Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Amin Amin Ya Rabbil Alamin Mudah-mudahan Majlis Kita Ini Diterima Oleh Allah Dan Berkatnya Kita Duduk Di Majlis Ini Kita Mendapat Perhatian Khusus Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Menjadi Umat Yang Dikenal Oleh Beliau Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Rabbil Alamin Wa Alahadih Niyah Wa Kulu Niyatin Salih Wa Ila Hadrat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al Fatiha Waduh Bismillah Sallallahu 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 we we J Ra